Oke sebelum kita share pengalaman kita mendapatkan subscriber dan caranya triknya seperti apa Mr.Andri mau share kenapa sih berkecimpung dalam vlogger atau youtube atau konten kreator yaitu pada awalnya dalam keseharian Mr.Andri sebagai pedagang miayam ini merasa butuh media promosi ya jadi kita juga masih membutuhkan facebook, instagram dan kita juga nah sebelum kamu lihat video ini aku ingin kamu untuk subscribe subscribe this channel nyalakan loncengnya ya 3 2 1 nah gitu dong thank you ya yang pertama adalah kita mengenali medannya dulu sebelum kita membuat channel youtube pertama kita harus mengenali apa sih itu youtube dan cara kita membuka aplikasinya seperti apa toolsnya yang digunakan apa menu-menunya apa saja apa yang harus kita isi waktu kita mengupload sebuah video ya jadi terus apa saja aplikasi tambahan seperti youtube studio yang harus kita punya nah terus benefit nya dan kekurangannya apa atau tantangannya apa itu yang pertama jadi yang teman-teman kalau bila ingin mendapatkan subscriber dengan cepat pertama harus satu hal yang harus teman-teman tahu yaitu kenali medan kenali youtube itu apa itu yang pertama terus yang kedua adalah siapkan strateginya dulu strategi disini teman-teman harus mempunyai namanya SWOT ini SWOT disini SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan treat SD pertama itu adalah strength kekuatan jadi teman-teman akan membuat konten seperti apa jadwalnya seperti apa kekuatannya seperti apa pangsa pasarnya seperti apa seperti saat ini yang lebih sangat populer adalah misalnya membuat prank atau membuat family vlog atau membuat mukbang dan lain-lain itu adalah misalnya teman-teman berkecimpung di ingin fokus di konten seperti itu ya teman-teman kuatilah strengthnya harus diperkuat terus weaknessnya kekuatannya apa weakness disini adalah kekurangan dari konten tersebut karena pasti pangsa pasarnya yang akan nonton juga beda jenis kelamnya yang nonton banyakan yang cowok atau perempuan usia berapa terus anak-anak pasti juga tidak akan bakal nonton itu weaknessnya opportunity-nya yaitu kesempatan jadi teman-teman harus melihat pangsa pasar disini kan kita berada di Indonesia jadi opportunity-nya sangat banyak ada 275 juta calon subscriber ya kita melihat orang-orang luar negeri pun kayak bundi dan orang korea pun bikin konten tentang berbahasa Indonesia dan mereka merauk subscriber begitu banyak jadi Indonesia itu adalah suatu lahan pangsa pasar untuk subscriber karena orang Indonesia itu juga banyak juga yang ketiga terus yang ketiga adalah dan ini masih yang siapkan strategi ya tantangannya seperti apa dengan kita membuat channel youtube konten seperti ini terus jangan lupa yang kedua adalah action action disini adalah konsistensi dalam kita mengupload teman-teman harus punya jadwal tersendiri sebulan seminggu sekali atau sebulan sekali yang penting harus selalu rutin karena dengan semakin rutin rutin juga akan semakin mudah dideteksi ya sama seo-nya jangan lupa juga untuk kita memperkuat dalam action ini adalah membuat seo atau search engine optimization jadi teman-teman pastikan membuat judul yang menarik deskripsinya terus clickbait atau thumbnailnya juga harus menarik sehingga orang yang melihat video itu akan menjadi tertarik yang melihat gambarnya langsung tertarik itu yang action yaitu rutin konsisten dan jangan lupa search engine optimizationnya harus diperkuat dan maksimalkan itu dan kita juga harus melihat trendingnya yang sedang trending apa dan jadikan itu misalnya gini seperti contoh hari ini trendingnya itu adalah misalnya corona teman-teman kontennya tentang memancing buat aja judul memancing tapi masih ada konteknya dengan corona karena orang pasti akan search atau mencari dalam media pencariannya pasti akan banyak yang berhubungan dengan corona itu contohnya jadi deskripsinya pun dan judulnya pun harus menarik mungkin dan gambar untuk clickbaitnya juga menarik mungkin itu aksinya terus bagaimana cara mendapatkan subscriber dengan lebih cepat itu yang keempat promosi promosi disini kita harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk 1000 subscriber ini kita harus mencapainya dengan cara cepat dengan metode yang cepat dan benar-benar real yang pertama adalah teman-teman mengenali pangsa pasar yang akan dijadikan subscriber ya yang pertama adalah orang tua saudara-saudara misalnya teman-teman di rumah lima orang dan semuanya punya hp anda udah punya lima subscriber disitu pastikan anggota keluarga anda sudah subscribe anda terus apabila anda adalah tulisan sebuah SMP atau SMA atau kuliah jangan dan pasti masuk di grup alumni ya pastikan teman-temanmu juga subscribe jadi misalnya teman SMPmu ada 100 orang harus sudah subscribe teman-teman SMPmu SMAmu ada 200 orang harus subscribe ini udah dapet 300 itu teman kuliahnya ada 100 orang udah 400 terus belum yang lain komunitas seperti Karang Taruna komunitas di keagamaan misalnya Karang Taruna terus grup keluarga ya keluarga besar dari kakek nenek kita juga itu yang keempat promosi jadi pastikan dengan misalnya promosi ini berhasil untuk meraih 1000 subscriber pertama buat teman-teman sangat mudah baru kemudian kita fokuskan dengan action kita kayak clickbait dan untuk mencari jam tayang terus yang terakhir adalah kontinuitas ya kalau buat kami ya sebagai youtuber yang sama-sama pemula sebenarnya kita cuma ini adalah berdasarkan pengalaman saya seperti itu jadi kita harus selalu terus menerus membangun channel kita semakin berkembang bagaimana caranya yaitu kontinuit yaitu dengan selalu rutin rutin upload rutin selalu berinteraksi dengan komunitas jadi di media youtube itu ada juga tab untuk komunitas kita harus selalu print dan pastikan juga apabila ada komen dari teman-teman dari subscriber anda pastikan anda juga membalasnya dengan cepat ramah dan jadikan itu adalah teman-temanmu sendiri itu dari Mr.Andrea ada 5 hal yang bisa membuat anda mendapatkan subscriber dengan cepat semoga teman-teman semua yang sama-sama membangun channel youtube dapat berkembang dapat segera dimonetisasi sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati